Intro Juventus raya tiket Liga CMP 2021-2022, Andre Pirlo yakin posisinya aman. Pelatih Juventus, Andre Pirlo yakin dipertahankan usai membawa Bianconeri meraih tiket Liga CMP musim depan. Andre Pirlo mulai optimis dengan masa depannya di Juventus. Dia meyakini Juventus akan tampil lebih hebat di musim depan karena memiliki squad yang solid. Saya tidak pernah merasa takut, kata Pirlo seperti diikuti bolasport.com. Pelatih Juventus, Andre Pirlo yakin dipertahankan usai membawa Bianconeri meraih tiket Liga CMP musim depan. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menciptakan rutinitas itu untuk sesi pelatihan. Butuh beberapa waktu untuk membuat para pemain memahami apa yang saya inginkan. Tidak mudah untuk masuk dengan begitu banyak juara, tetapi semua orang telah membantu saya. Saya telah meningkat, itu adalah musim yang rumit, tetapi itu berguna untuk perkembangan saya. Kami berada di jalur yang benar selama kami saling membantu dan berjalan bersama untuk mencapai target. Kami kekurangan semua hal ini berkali-kali musim ini. Pada akhirnya kami meraih tiket Liga Champions. Jika kami memulai lagi bersama musim depan, kami akan memiliki dasar yang kokoh. Ujar juru taktik berusia 42 tahun itu menambahkan. Cristiano Ronaldo si manusia pertama peraih sepatu emas di tiga Liga Elit Eropa. Mega bintang Juvaietus, Cristiano Ronaldo menjadi manusia pertama yang sanggup meraih sepatu emas di tiga Liga Elit Eropa. Cristiano Ronaldo resmi menjadi pecetak gol terbaik di ajang Liga Italia 2020-2021. Juru gedor asal Portugal itu memenangkan sepatu emas usai membukukan 29 gol dari 33 penampilan bersama Juventus di Liga Italia. Cristiano Ronaldo unggul atas penyerang Inter Milan Romelu Lukaku yang menduduki tangga kedua dengan gol 24. Ryan sepatu emas ini menjadi yang pertama bagi Cristiano Ronaldo selama tiga musim merumput di Italia. Pada musim pertamanya, Ronaldo hanya menduduki posisi keempat dalam daftar top skor Liga Italia 2018-2019. Ronaldo terpaut lima gol dari Fabio Quagliarella yang menjadi top skor dengan torian 26 gol. Adapun pada musim berikutnya, Ronaldo masih gagal menjadi pecinta gol terbanyak setelah kalah dari 0 Immobile. Ronaldo sanggup membukukan 31 gol dari 33 pertandingan, tetapi Immobile tampil lebih menggila dengan Ryan 36 gol dari 37 laga. Keberhasilan Ronaldo meraih sepatu emas di Liga Italia musim ini membuat sang mega bintang menorehkan sejarah. Dinasi dari bolasport.com, Ronaldo kini menjadi pemain pertama yang sanggup memenangkan sepatu emas di tiga Liga Elit Eropa. Sebelum meraih sepatu emas di Liga Italia, Ronaldo sudah lebih dulu menjadi raja gol di Liga Inggris dan Liga Spanyol. Ronaldo tercatat sebagai top skor di Liga Inggris pada musim 2007-2008 bersama Manchester United. Kala itu, Ronaldo berhasil mengoleksi 31 gol dari 34 pertandingan. Sementara di Liga Spanyol, Ronaldo dinobatkan sebagai top skor sebanyak tiga kali. Cristiano Ronaldo absen pada laga penentuan Juventus, ini penyebabnya. Cristiano Ronaldo tidak tampil saat Juventus bersuap borokna pada laga pekan terakhir seri A, Senin 24 Mei 2021, dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Juve, Andre Pirlo memiliki penjelasan terkait tidak dimainkannya Ronaldo. Andre Pirlo memiliki kejelasan terkait tidak dimainkannya Cristiano Ronaldo dalam pertandingan tersebut. Pirlo mengungkapkan jika Ronaldo dalam kondisi lelah dan tak siap untuk bertanding. Itu adalah keputusan bersama, Ronaldo lelah setelah pertandingan pada hari Rabu. Jadi, saya memutuskan untuk memainkan Morata sejak menit awal, pemain hebat lainnya. Jelas Andre Pirlo. Ronaldo tersedia, saya memiliki squad yang dalam. Dan, saya bisa memilih banyak pemain yang berbeda impunya. Juventus finish empat besar seri A, Cristiano Ronaldo unggah foto misterius. Juventus tidak mengakhiri musim dengan tangan hampa. Senyunya tua masih mampu membawa pulang trofi Coppa Italia musim ini, usai meneku kata lantai di babak final. Juventus juga terhibur karena Ronaldo yang menjadi pemain andalan mereka keluar sebagai top skor musim ini. Ronaldo mengakhiri penantian tiga musim setelah mengemas total 29 poin musim ini. Pose pertandingan terakhir Juventus musim ini, Ronaldo mengunggah dua foto misterius pada akun Instagramnya. Seperti dilaksan dari Football Italia, foto pertama memperlihatkan sosok pemain berjuluk CR7 itu dengan menempatkan jari telunjuk di bagian mulut seperti tanda jangan berisik. Foto tersebut dikemas hitam putih dengan posisi potret. Foto tersebut seakan menjadi sinyal kepada para pengeritik Juventus untuk segera menutup mulutnya. Sementara itu, satu foto lagi memperlihatkan suasana kamar ganti Juventus usai berhasil mengalahkan Bolokna 41. Dalam foto tersebut, para pemain Juventus tampaknya bersuka cita, usai memastikan tiga poin yang menjadi kunci bagi tim mereka tepat dapat jatah dari Liga Champion. Tidak tampak Ronaldo pada foto tersebut. Pemain asal Portugal itu memang sengaja disimpan dan tidak diturunkan oleh sang pelatih Andre Pirlo saat timnya bertandang ke markas Bolokna. Itu adalah keputusan bersama, Ronaldo lelah setelah pertanian hari Rabu, jadi saya memutuskan untuk menurunkan Morata, pemain yang hebat lainnya. Pirlo menjelaskan setelah peluit terakhir. Ronaldo ada, tapi saya punya squad yang dalam dan saya dapat memilih banyak pemain berbeda. Digosipkan balik ke Manchester United, Pirlo optimistis. Cristiano Ronaldo bertahan di Juventus. Manager Juventus, Andrea Pirlo, kembali mengementari rumor masa depan Cristiano Ronaldo. Ia cukup optimistis, pemain asal Portugal itu akan bertahan di Turin pada musim panas nanti. Beberapa bulan terakhir, Ronaldo memang banyak digosipkan akan meninggalkan Juventus. Pemain asal Portugal itu kabarnya kecewa dengan performa Juventus musim ini. Belum lagi kontak Ronaldo di Juventus akan habis di musim panas nanti, sehingga gosip kepergian sang penyerang semakin ramai berhembus. Menanggapi rumor-rumor tersebut, Pirlo tidak ambil pusing karena ia optimistis bahwa Ronaldo akan bertahan di Turin. Pirlo cukup yakin bahwa Ronaldo tidak akan hengeng dari Juventus pada musim panas nanti. Ia menilai sang penyerang masih akan menggunakan seragam Juventus di musim depan. Saya masih bisa melihatnya menggunakan jersey hitam putih di musim depan dan juga tetap fokus di tim ini. Ujah Pirlo dikutip dari Sports Mall. Pirlo juga menilai Ronaldo masih belum kehilangan fokus bersama Juventus. Ia menilai sang pemain masih berkomitmen penuh untuk mengakhiri kontaknya bersama Juventus. Dia membuktikan bahwa ia masih ingin berkorban bagi tim ini saat kami memenangkan Coppa Italia. Saya juga melihat ia masih fokus di tim ini, jadi ada waktunya untuk mendiskusikan hal lainnya, ujarnya. Ronaldo sendiri musim ini tampil dengan baik di musim ini. Ia mengemas total 36 gol dan 4 asis bagi si Nyonya tua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!